DPRD Kabupaten Ponrogo mendatangi dinas pendidikan setempat Dewan Mendesak Dindik agar perbaikan bangunan sekolah menjadi skala prioritas. Pasalnya, 133 bangunan sekolah dasar mengalami rusak ringan hingga berat. Rusaknya ratusan bangunan sekolah dasar di Kabupaten Ponrogo saat ini mengundang keprihatinan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Ponrogo. Bahkan kalangan legislatif hingga mendatangi dinas pendidikan Ponrogo guna Mendesak adanya upaya prioritas perbaikan bagi SD rusak tersebut. Anik Sugiharto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponrogo mengatakan perbaikan pada 133 SD yang rusak sedang dan berat dapat dilakukan secara bertahap. Pasalnya, selain mulai mengancam keselamatan siswa, kondisi sekolah yang buruk juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Dan menambah silaturah ini mudah-mudahan ke depan lebih baik dalam rangka pembinaan fisik sekolah dasar yang mana ada 133 sekolah dasar yang rusak berat dan yang rusak ringan. Dan semuanya sudah didata dan sudah diusulkan. Sebenarnya begini, ada 133 itu yang rusak ringan, maksud saya rusak ringan, tidak terlalu rusak berat, bisa dibiayai oleh bos. Tapi yang rusak berat ya tidak ada dananya, tidak ada haranya. Mudah-mudahan ini nanti yang rusak berat ini menjadi skala prioritas dinas pendidikan dan sekaligus skala prioritas pemerintah daerah. Sekali lagi, khususnya sekolah dasar yang rusak berat, yang nantinya sudah tidak nyaman, ditempati oleh siswa, oleh anak didik, apalagi oleh bapak ibu guru yang pengasuh, yang mengajar di sekolah tersebut. Pak, ini memang bagaimana bentuk perhatiannya dan Pak, ada sebanyaknya sekolah rusak di PONROGO? Ya, kita harus peduli, karena bagaimanapun, sebagai kita bersihapkan generasi yang unggul, generasi yang benar-benar siap untuk mengawal khususnya PONROGO ini dan umumnya negara Indonesia ini ke depan lebih. Sementara itu, Imam Muslihin Kabit Pembinaan SD Dindik PONROGO mengaku, untuk menuntaskan 133 SD rusak, biarnya akan menggunakan skala prioritas untuk mulai mencicil perbaikan. Beberapa sekolah yang mengalami kerusakan berat di antaranya, SD Negeri 2 Temon, Kecamatan Kerayun, SD Negeri Kerebet, SD Negeri 2 Karangpatihan, Pulung, SD Negeri 4 Ngadirojo, Soko, dan SD Negeri 3 Temon, Sawo. Sekolah tersebut diusulkan untuk mendapatkan skala prioritas. diusulkan untuk mendapatkan skala prioritas. Diusulkan untuk mencari perbaikan, untuk mencari perbaikan sekolah yang tahun ini akan dibenarkan itu, mungkin mana saja yang lain-lainnya? ini ada di teman yang kemudian kemudian itu kayaknya itu ya itu selain di akal Ega Padria, JTV, Ponrogo